Hai wabarakatuh Selamat pagi siang sore ataupun malam ya Aduh pada vlog kali ini gua cuma lagi gabut aja sih sebenernya enggak ada kerjaan enggak ada tugas gitu kan jadi gue bener-bener nganggur nah mumpung sekarang masih tanggal muda ya dalam ngertian enggak tua-tua banget tengah-tengah setelah hitungannya 15 kok hampir 15 lah nah gua pengen eh ngelakuin hal yang bermanfaat gitu sekali-sekali kan udah ada uang YouTube juga ya walaupun nggak banyak hampir nggak ada sih receh sih menurut gue sih masih receh uangnya juga chance gitu-gitu tapi kan masih ada uang ya aja doang ya ini itulah pengen berbagi sedikit lah gitu sekali-sekali gitu kan bukan sekali-sekali emang gua terkadang emang emang begini bukan begini sih ya pokoknya gitulah aku bingung ngejelasinnya takut gua takut dengan apa-apa ya gue pengen-pengen berbagi aja ya walaupun enggak banyak gitu kan tapi sanggahnya bermanfaat lah so nanti entah bulan depan tak berapa bulan kemudian gue pengen naikin lagi gitu sedekahnya kalau bisa gitu kan enggak cuman kayak hari ini doang sedekahnya ya sekarang juga udah lumayan lah ini 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 mau ke tempat temen dulu karena apa gue pengen ngajak dia untuk beli barangnya buka barangnya sih Aduh makanannya segala macam buka makanan sih kayak lauknya lah ya walaupun satu jenis gitu kan tapi lumayan gitu bisa dimanfaatkan banyak juga rumahnya di kota bumi tapi ya enggak apa-apa lah barang gitu bisa yang dia yang bawain atau gua yang bayar bawain kayaknya sih dia yang bawain kalau mau ya kalau mau gitu kan gue bingung tolong tadinya Mama Kenzo yang nonis Jumang kayaknya nggak jadi deh soalnya kesorehan juga kalau mau dia setengah lima gas kata dia sedangkan gua nggak bisa setengah lima dan pas banget gua juga lagi galau juga kan galau nya di sini ya galau-galau mau ngapain bingung gitu enggak ada yang ngecat juga enggak ada yang ini juga apa namanya kegiatan juga hahaha jadi dirumah bener-bener galau gue bimbang gabut gitu waduh motor kencang yang bosan pun kita mau motor pelan ST motor pelan waduh sabar kita lihat aja nanti-nanti kita bakal ngasihnya kemana dan tempatnya dimana itu entah orang yang lewat atau yang kurang mampu di jalan atau yang dipanti gitu gue cuma mau inilah berbagi sedikit lah jadi kalian yang nonton juga dapat pahala sedikit-sedikit gitu kan dari berbagi ini karena kan ada uang kalian juga di sini gitu hahaha jadi kalian nggak buang kota rugi gitu selain dapetin hiburan segala macem ya kalau terhibur kalau enggak setidaknya masih ada pahala lah gitu oke oke kita lihat aja gimana vlog kali ini ada tukang parkir Oh iya buat kalian juga ya ini kalau kalian lagi gabut lagi bingung mau ngapain coba kalian ini dah sedekah ini gue juga baru pertama kali nih gue setegah nih sedekah waktu galau gue gue pengen ngerasain apacitu di hati eh apa itu di hati gimana gitu di hati rasanya gitu kan belakang tak lewat tak 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 gua pengen ngerasain itu gimana rasanya di hati lagi Allah sedekah bakal pelang atau nggak kita lihat gitu saya juga lebih sedih juga sih ini sedih bukan karena enggak ada uang nggak ada ini ya karena sedih natural manusia kan kadang nggak mungkin bahagia mulu walaupun ada uang walaupun ada temen aduh Bapak pieto pokoknya ya kan nggak mungkin banget kita happy melulu walaupun banyak temen segala macem Aduh Aduh bisa karena cewe bisa karena yang lainnya hahaha Aduh Hai buat radar-radar lupa-lupa inget ini jalannya ke rumah dia semoga aja ah nggak salah jalan ya Nah salah jalan malu juga muter-muter lagi ya Allah wih gue dari tadi nyari-nyari bangkok ketemu-temu udah nggak melihat bukan ketemu lebih tepatnya kamu pasti ketemu cuma ngeliatkan enggak ada tuh BCA anak aja lah baliknya tuh kayak gitu selalu buang baliknya nanti amarehana aja sayang buat beruang parkir gue sumpah kadang parkir nyebelin bukan gua nggak suka kang parkir ya kayaknya cuma kalau kalau menyebalkan Aduh update menyebalkan dalam artian gimana Aduh menyebalkan dalam artian Oh ini kayak nggak markirin niat-niat gitu loh gitu sih kalau yang niat aku salut mungkin nanti tempatnya Oh iya ngomong-ngomong tadi tempat mungkin ada tempatnya ini ya tempatnya nanti kita di tempat yang biasa orang togo juga ngasih jadi aku udah tahu juga walaupun gua nggak pernah kesana nggak pernah ikut cuma tempatnya pernah sekali ikut habis itu nggak pernah lagi gue jangan banget loh ada gini loh sorry ini sebelumnya nih kalau gua ngomong kayak gini kayak kayak nggak ada hasrat bukan ada hasrat yang mau lagi-lagi-lagi bimbang lagi galak gitu kan enggak ceria gitu Mas apa pura-pura cerianya kan nggak lucu gitu tapi bukan klarifikasi ya klarifikasi dapat mani Oh no no way kayak gitu oke nanti kita sambung vlognya kalau sudah sama Reha ditunggu ada selalu begitu kalau gue ngomong ditunggu ada ya udah nah ditunggu ya lanjut lagi anjing ini kita ke orang Beko nih bawa begini bawa beras bawa apa nih kita apa aja sih tadi beras terus apalagi Sian kita tadi belinya beras terus minyak terus susu telur ya pokoknya yang buat makanan lah gula pokoknya kita berbagi semampu kita lah iya gue lagi nge-vlog berbagi semampu kita dan ini enggak cuma pakai uang gua doang Hah eh nanti sensor kalau ini terus iye pokoknya ini pakai uang kalian juga jadi buat kalian yang nonton itu enggak ini enggak cuman nonton doang gitu jadi karena ada iklan tuh masuk nah itu kan uang kalian juga hasil dari nonton jadi ya dapat pahala lah dikit-dikit juga ininya enggak rugi juga kalau nonton gue kan gitu sih cuman kedepannya kita kalau ada reduksi lebih juga pasti sedekain lagi kok enggak cuman ini doang sekali ini doang dikasih tahunya ini cuman prolog doang biar kalian tahu uang yang mana aja kalau pakai asens uang jajan segala macam gitu kan gitu cuma ini sayangnya ada telurnya yang pecah anjing gua juga terima kasih banget sama Rehan karena udah ikut menyumbangkan juga ya uangnya thank you Rehan tadi awalnya gue cuma ngajak dia lho ternyata dia mau ini juga ikutan juga katanya sih gue juga mau amal gitu baksat emang ya dia walaupun bejat begini hatinya baik anjing dan ini kita menuju ke ininya tempat yayasannya pantinya disini deket stasiun sini biasanya juga orang toko juga disini gitu kan cuman karena gue baru pertama kali gue bingung ngomongnya juga gimana jujur jadi nih tanpa orangtua bersama temen Oke mungkin nanti gue amatin juga vlognya biar ini biar enak ngomongnya juga di dalam enggak banyak-banyak banget sih tapi ya Insyaallah membantu gitu oke wih maghrib maghrib cuy pewet masih pada sholat ini di dalam gue mati dulu ya vlognya disambung nanti tengasinya emang agak nunggu lama ya karena maghrib juga kebetulan juga Rehan nemuin tadi yang pengurusnya dari eh son tersebut biasanya ibu-ibu cuma katanya udah pulang kampung aku pulang kemana gua lupa yang bisa nerima gila ya perasanya seneng lah kalau ini bisa ngasih berbagi gitu kan lagi pertama kali begini seneng aja gitu sendiri di dalam artian lepas dari orangtua gitu sama temen gitu salut sih gua sama Rehan sendiri yang udah ngikutin juga iseng-iseng ini kita berbagi karena udah waktunya enggak semoga aja rezekinya tambah banyak ya goluhan amin aja eh semoga rezeki lu tambah banyak tadi kan kita didoain juga semuanya semoga mungkin banyak rezeki dan cepet mapan juga lah dapat pekerjaan yang layak segala macem cuy amin ya Rob semoga kalian juga yang udah nonton dibelikan rezeki yang banyak dan sehat selalu ya oke seneng banget rasanya akhirnya berbagi ya mungkin vlognya sampai sini aja kali ya Jadi kalian kalian udah tahu nih sampai sekarang eh sampai sini duitnya kemana buat atan segala macem kenapa enggak di ini tiap sedekah di videoin enggak lah enggak bagus gua cuma pengen ngasih tahu doang kalau kalian nonton gua Rugi gitu kadang buat amal kadang buat macem-macem lah ininya kebutuhan juga kadang tempat disaat gitu kan ya ya kita sholat dulu ya mungkin vlognya sampai sini wabila tapi walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke buat yang noni Islam semoga makin banyak rezeki juga ya karena karena ada uang kalian juga disini terima kasih sudah nonton bye 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 bye